Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk semuanya Pekerjaan kecil yang berhasil kita realisasikan jauh lebih baik daripada pekerjaan besar yang masih menjadi gagasan Jadi mulailah dari hal-hal kecil yang sekiranya kita mampu untuk merealisasikannya Karena dari pengalaman kita merealisasikan pekerjaan kecil akan hadir gagasan yang lebih besar untuk kita lewati Yang sebenarnya disini adalah kita melatih diri kita untuk melawan rasa takut dan rasa malas untuk menjadi lebih kuat dan terbiasa bekerja Ketika semua faktor pendukung tersedia dengan baik dan ketika semangat serta keinginan untuk maju ada di setiap sendi tubuhmu Saat itulah kamu dapat bekerja dengan maksimal Ingatlah kawan, berbagai keinginan dan kebutuhan akan terus datang Seperti berbagai tuntutan yang datang menyayat-nyayat hati Teruslah belajar, teruslah menanam Tuhan pasti akan hadir di waktu yang telah dijanjikan Sampai dengan hari ini tanaman pare sudah berumur 43 hari setelah pindah tanam Dan kondisi ini adalah 12 hari setelah kita berikan pupuk susulan yang kedua Dengan menggunakan NPK mesti paten biru komposisi triple 16 dan mesti kali putir komposisi kalium 30%, solpur 10% dan magnesium 12,5% Buah-buah sudah sangat banyak dan sudah panen 3 kali Pada panenan yang pertama kita mendapatkan 40 kilo Panenan yang kedua kita mendapatkan 127 kilo Dan panenan ketiga mendapatkan 200 kilo Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk menjaga buah-buah pare ini Titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa sebagai hadiah untuk orang-orang yang terus bekerja dan tak pernah menyerah Kita juga harus menjaganya dari serangan lalat buah Lalat buah merupakan hama utama yang dapat menyerang buah pare ketika masih kecil Serangan lalat buah dapat menyebabkan buah menjadi rusak dan gagal panen Untuk mengatasi hama lalat buah kita pakai 2 metode bro Yang pertama adalah dengan mengoleskan insek pada botol bekas Kemudian lalat itu akan datang dan menempel akhirnya mati Kemudian yang kedua dengan penyemprotan insek disidak Kita pakai 2 produk Yang pertama glinsek bahan aktif permetin Dan yang kedua destan bahan aktif dimetawat Tetapi penggunaannya tidak dicampurkan bro Harus dengan berganti Ketika hari ini kita pakai ini Dua hari lagi kita pakai yang ini Sekarang kita praktekan penyemprotan dengan menggunakan destan Bahan aktif dimetawat Kita pakai 30 mili bro Jangan lupa pakai masker Karena baunya ini luar biasa sekali Kecil tapi hebat bro Baunya seger banget Kemudian diaduk bro Warnanya putih Kemudian yang kedua vitamin tanaman yang kita ganti dengan mestisolka Seperti ini Warnanya merah Komposisi N15 P10 dan K 35% K yang tinggi disini akan mendukung proses pembungaan dan pembuahan Jadi untuk menjaga agar buah pare semakin lebat Kita beralih menggunakan vitamin mestisolka Pada kondisi seperti ini Satu bungkus 100 gram Kita untuk dua kali penyemprotan Kita larutkan dulu bro Kedalam air Dua gelas Biar mudah membaginya nanti Kita aduk dulu Kemudian kita ambil Satu gelas bro Atau kita cari tahu Berapa kandungan PPMnya Kita campurkan dengan air 16 liter Alatnya disitu bro Saya ambil sebentar bro Nyundul Ini bro Alat yang seperti Biasanya kita pakai Untuk mengukur PPM pupuk Kita aduk Nol bro Kita masukkan ke Mestisol tadi Des 4200 PPM Pantesan bro Selalu bisa menunda pemupukan susulan Karena PPMnya sangat tinggi Itu 4200 Just banget bro Kemudian sisanya kita masukkan ke botol Untuk penyemprotan Yang kedua Seperti ini Kita masukkan ke tanki bro Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa berjual dulu bro Penyemprotan di sore hari Dari atas Dan dari bawah daun Bau yang menyengat luar biasa ini bro Yang tidak disukai oleh lalat buah Jadi dalam hal ini bukan membunuh bro Tapi mengusir lalat buah Dua hari lagi Adalah panen yang keempat bro Mantap banget kan Nah buah yang kecil seperti ini bro Yang masih rawan di sengat lalat buah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!